Welcome back to my channel guys Seperti yang telah kita ketemu bersama jika tim nasional Indonesia U19 Saat ini tengah melakukan training center virtual Di bawah kepemimpinan langsung pelatih asal Korea Selatan, Simtayo Namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys Jangan lupa untuk terlebih dahulu Klik like dan subscribe channel kami ya Supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru tentang sepak bola tanah air Khususnya tim nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020 Ya seperti yang telah kita ketemu bersama jika tim nasional Indonesia U19 Saat ini tengah melakukan training center virtual di bawah kepemimpinan langsung Pelatih asal Korea Selatan, Simtayo Menurut asisten pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto Terdapat sebanyak 44 pemain muda terbaik yang dimiliki oleh tanah air Dipanggil untuk mengikuti training center virtual ini Termasuk salah satu diantaranya adalah pemain berbakat milik Persimandung Beckham Putra Nugraha Tese ini sendiri adalah bagian dari persiapan tim nasional Indonesia U19 Jelang bergulirnya ajang bergensi ialah Asia U19 2020 yang akan dihelat di Uzbekistan pada tahun ini Nah tujuan dari dipanggilnya 44 pemain ini adalah Supaya Simtayo bisa memantau sejauh mana kualitas fisik para pemain geruda muda Mantan pelatih Korea Selatan dipilih dunia 2018 itu ingin memilih mereka-mereka yang punya kemampuan fisik tinggi Yang seperti kita ketahui bersama bahwa selama ini Problema yang dialami oleh Simtayong dalam memimpin skor geruda adalah masalah fisik Oke guys dalam kesempatan kali ini kami telah memiliki prediksi lain arti nasional Indonesia di Piala Asia U19 2020 Kira-kira siapa saja pemain muda yang bakal menjadi andalan Simtayong di ajang bergensi ini ya Dari mana kalian penasaran berikut daftar lengkapnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan kita jumpa di video selanjutnya Menilik dari susunan pemain di atas guys dapat kita simpulkan jika lini pertahanan dipenuhi oleh pemain naturalisasi Kenapa admin merekomendasikan hal tersebut? Tentu karena kualitas keempat pemain pertahanan di atas jauh lebih baik daripada kualitas keempat pemain pertahanan yang selama ini dimiliki oleh Garuda Muda Pengalaman seorang Dayden Hotrade bersama Vitacei Alheim U19, kualitas Elkan Bakot di lini pertahanan Ipsil Stone U19 Ditambah dengan kapasitas 20 back aset Ahmad U19, Quinton Deckers dan Fons Kemel Bakal semakin menyempurnakan kehadiran David Maulana CS untuk tampil menggila di Piala Asia U19 2020 nanti So bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju? Tulis siapa kalian di kolom komentar ya dan jangan lupa juga sertakan apa alasannya